Indonesia membutuhkan drone untuk menjaga ketaulatan negara Oleh karena itu, berdasarkan kajian awal PPPT Sebanyak 33 unit drone akan ditempatkan di 11 pangkalan atau 3 unit berpangkalan Untuk itu, Indonesia membangun drone atau pesawat udara nirawak bernama Elang Hitam Pesawat ini diproduksi oleh Konsorsium Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi PPPT Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, PT Tirkantara Indonesia, PT Land Industri dan Institut Teknologi Bandung ITB Elang Hitam menggunakan mesin Rotax dari Austria Memiliki flight control system asal Sepanyol dan dilengkapi persenjataan rudal Selain itu, pesawat ini memiliki radius line of sight sejauh 250 km Mampu terbang hingga 23.000 kaki dan selama 30 jam juga kecepatan maksimum 235 km per jam PPPT akan mempercepat produksi pesawat udara nirawak, puna, mel, Elang Hitam Agar bisa berpatroli tinatuna Kepulauan Riau pada 2021 Hal ini senedah dengan keinginan pemerintah yang ingin Elang Hitam bisa segera beroperasi Untuk menjaga kedaulatan wilayah tanah air seperti Tilangit Natuna dan kawasan T3 lainnya Terluar, terdepan, tertinggal Pekan lalu, kata Hamam Riza Kepala PPPT, prototipe puna Elang Hitam EH1 Sudah ditampilkan dalam pameran industri pertahanan yang dikelar oleh Kementerian Pertahanan Saat itu, Presiden RI Joko Widodo bersama Menko Polukam, Menteri Pertahanan, Kepala KSP Juga telah melihat langsung drone Elang Hitam buatan anak bangsa itu ujarnya Soal spesifikasi, drone Elang Hitam memiliki radius operasional 250 km Dan rising altitude 3000-5000 m dengan kecepatan maksimum 235 km per jam Drone ini bisa lepas landas dengan landasan pacu sepanjang 700 m dan bisa mendarat di landasan pacu sepanjang 500 m Elang Hitam memiliki dimensi panjang 8,3 m, tinggi 1,02 m dengan pendang sayap 16 m Drone ini dibekali dengan 4 stroke engine berkekuatan 110-150 hp dan 2 baling-baling Elang Hitam juga memiliki empty weight 575 kg dan kapasitas muatan hingga 300 kg Drone ini mampu menampung bahan bakar seberat 420 kg Dikutip dari data konfigurasinya, prototipe Punamel 1 menggunakan bahan komposit serat karbon dan kaca Pesawat prototipe 1 ini berfungsi sebagai teknologi demonstrator targetnya untuk menguji kemampuan terbang dalam mode autopilot yakni take off dan auto landing Hamam mengatakan, Punamel untuk menjawab kebutuhan pesawat udara yang mampu melakukan pengawasan yang efisien Program Punamel sekaligus untuk membangun kemampuan penguasaan teknologi kunci pesawat Nirawa Di antaranya, Flight Control System, Weapon Platform Integration, Electro-Optic Targeting System, hingga penguasaan teknologi material komposit Elang Hitam juga dikelengkapi dengan fungsi I-STAR Yaitu Intelligence, Surveillance, Target, Acquisition, and Recognition, dan Weapon System atau sistem persenjataan ujarnya Dengan kelengkapan fungsi tersebut, tentu Tron Elang Hitam dapat menjadi wana penting Indonesia dalam menjaga kedaulatan NKRI Tron ini akan menjadi semacam CCTV di langit Lusantara, guna menjaga kedaulatan Khususnya terkait pengawasan baik di wilayah darat maupun laut melalui pantauan udara Juga untuk mengintai di wilayah berbatasan dan pulau-pulau terluar di Indonesia BPPT bersama konsorsium dengan semangat merah putih tentu siap mewujudkannya tegas hamal Sejak awal pengembangannya, pesawat Nirawak dengan panjang 8,3 meter dan bentang sayap 16 meter itu memang ditujukan untuk misi pertempuran Kendati masih harus mengembangkan Weapon System Drone Tempur tersebut PTDI berencana mencoba menggunakan produk rudalnya untuk drone tempur ini Rencananya, punamel akan diintegasikan dengan roket FFAR, Folding Fin Aereal Rocket, kaliber 70 mm produksi PTDI Yang saat ini juga digendong pesawat tempur F-16 milik TNI AU Kedepan, Hamam mengusulkan bahwa kita juga perlu mulai memikirkan pengembangan sistem pertahanan atau alutsista anti-drone Hal ini seperti yang sudah dilakukan Turki Sistem pertahanan anti-drone-nya terus dikembangkan seperti dengan menggunakan laser Kami sudah mulai melakukan clearing atau penguasaan teknologi untuk sistem tersebut bungkas hamal Wah mantap nih Silahkan komentarnya bos Terima kasih telah menonton!